Selamat datang kembali di Jeng Finansial Pada video kali ini kami akan membahas tentang Manakah sebenarnya yang lebih baik Value Investing atau Growth Investing Namun sebelum kita mulai pembahasannya Jangan lupa untuk subscribe channel kami Agar tidak ketinggalan info penting lainnya Terima kasih Baiklah kita langsung mulai saja Sebenarnya Growth Investing boleh dibilang itu Popornya adalah Katie Wood Ya banyak orang yang mengatakan bahwa Dia adalah Rajanya ataupun Ratunya Growth Investing Sedangkan yang Value Investing itu Rajanya yaitu Warren Buffett Yang tentunya sudah cukup terkenal Dan mungkin hampir setiap orang di seluruh dunia mengenanya Siapa yang tidak kenal Warren Buffett Investor paling sukses di dunia Yang sudah terkenal saat ini Namun muncul pertanyaan Akhir-akhir ini Jika dibandingkan antara kinerja Warren Buffett Dengan Katie Wood Boleh dibilang sangatlah jauh Banyak orang yang melihat bahwa Katie Wood kinerjanya yang dari A Group Dan perusahaannya yaitu A Mereka mencatatkan laba dalam satu tahun terakhir itu Masih lebih tinggi daripada Berkshire Hathaway atau BH Yang dimiliki oleh Warren Buffett Artinya perusahaan yang dipimpin oleh Katie Wood Menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam satu tahun Bahkan dilihat dari lima tahun Dari lima tahun terakhir Kinerja dari perusahaan milik Katie Wood Masih lebih baik Hampir lima kali lipat daripada perusahaan milik Warren Buffett Jadi sebenarnya mana yang lebih baik Growth Investing ataupun Value Investing Dan mungkin bagi anda sekalian Ada yang masih belum tahu apa itu Growth Investing Ataupun Value Investing Kalau Growth Investing itu yaitu strategi investasi Dimana mereka melihat perusahaan mana yang memiliki potensial untuk bertumbuh yang pesat Ataupun cukup baik Karena mereka menganggap bahwa Harga saham akan berbanding lurus dengan pertumbuhannya Artinya semakin ekspansif perusahaan tersebut Maka itu semakin baik Artinya mereka tidak melihat apakah harga saham saat itu sudah tinggi Ataupun masih murah Mereka tidak melihat harga sahamnya Mereka hanya melihat perusahaan itu dapat bertumbuh lebih cepat Dan lebih baik lagi Sedangkan Value Investing itu berbeda Value Investing itu lebih kepada mereka melihat mana perusahaan yang baik Namun memiliki harga yang dibawa rata-rata Ataupun harga dibawa nilai valuasinya Jadi misalnya walaupun mereka mendapatkan perusahaan yang Perkembangannya itu tidak cukup bagus Maksudnya tidak terlalu bagus Namun harganya sangat murah Itu sudah dapat dibeli Itu sah-sah saja Ataupun jika beruntung mereka mendapatkan perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang cepat Itu merupakan hal yang lebih baik lagi Jadi boleh dibilang Value Investing itu lebih kepada membeli di bawah nilai valuasinya Ada yang membeli ketika perusahaan itu murah Sedangkan Value Investing itu tidak melihat harga saham Mereka hanya melihat apakah perusahaan itu dapat menjadi perusahaan yang besar Ataupun perusahaan yang hebat di kedepannya Jadi manakah menurut Anda strategi yang lebih baik dalam berinvestasi di pasar saham Kalau bagi kami sih sebenarnya kami lebih menyukai sosok Warren Buffett Kami sudah membaca bukunya Dan kami merasa ini adalah strategi investasi yang lebih masuk akal Ya, oleh karena itu kami lebih memilih Value Investing daripada Growth Investing Namun itu tidak menutup kemungkinan jika kami membeli perusahaan yang Pertumbuhannya itu boleh dibilang memiliki masa depan yang cerah Walaupun harganya itu sudah agak mahal Tentunya kami terkadang juga akan membelinya Jadi sebenarnya itu semua sama saja Mana strategi investasi mana yang lebih Anda pilih Lebih baik Anda membuat kriteria Anda sendiri Maksudnya karakter investasi Anda sendiri Anda dapat menganalisa dan melakukan beberapa penelitian Jika Anda mengikuti yang Value Investing Apakah Anda mendapatkan keuntungannya lebih banyak? Atau jika Anda mengikuti yang Growth Investing Apakah Anda mengikuti apakah Anda mendapatkan keuntungannya lebih banyak? Jadi Anda dapat menganalisanya dan membandingkan sendiri Karena kita tahu emosional setiap orang itu berbeda Kita tentunya ada orang yang suka langsung menjualnya Ketika melihat bahwa ekonomi ini tidak stabil Atau ada orang yang hanya menyimpannya bertahun-tahun Berpuluh-puluh tahun hanya untuk menyimpan saham tersebut Karena pada dasarnya harga saham memang akan terus meningkat Jika perusahaan itu terus mencetakkan keuntungan Ya jadi tentunya kita tidak bisa memilih mana yang lebih baik Kita harus melihat bahwa Diri kita itu sebenarnya bagaimana sih? Emosional itu kita bagaimana sih? Ataupun itu juga harus dilihat Apakah kita pintar dalam melihat laporan keuangan Atau kita hanya pintar dalam melihat apakah produk dari perusahaan itu dapat berkembang pesat Ataupun tidak Jadi bisa dibilang lihat juga IQ kita Ataupun IQ kita dalam berinvestasi Ataupun kita tipikal orang mana Apakah kita tipikal orang yang takut rugi Ataupun kita tipikal orang yang misalnya serakah Ataupun tidak takut rugi Berani mengambil resiko Dan lain-lain sebagainya Oleh karena itu tentukan cara Anda berinvestasi Sesuai dengan pilihan Anda sendiri Manakah yang lebih baik? Tentunya Anda lebih tahu daripada kita semua Baiklah itu saja dari kami Sekian dan terima kasih Terima kasih